Intro Fenomena kenaikan harga sejumlah bahan pokok terus terjadi menjelang bulan puasa. Komoditas seperti bawang merah dan cabai merah harganya nyaris selalu meningkat. Di Jakarta, harga rata-rata bawang merah naik sebanyak 3.000 rupiah, sedangkan cabai mencapai 6.000 rupiah per kilogram. Berbagai langkah ditempuh pemerintah demi meredam gejolak harga. Menteri Pertanian bahkan memeriksa langsung kondisi pasokan dan menjual sedikit bawang merah di pasar Induk Ramadjati akhir pekan lalu, dengan maksud mengendalikan harga. Hasilnya, sidak sekaligus operasi kecil-kecilan itu dianggap berhasil mengendalikan harga, karena bawang merah sempat dijual di kisaran harga 20.000 rupiah per kilogram. Fakta di lapangan pun didukung data yang dimiliki. Di Jen Holti Kultura mencatat perkiraan produksi masih di atas perkiraan kebutuhan atau masih tersisa sekitar 38.000 ton, sehingga harga pun otomatis cenderung bisa dikendalikan. Sama dengan cabai merah, perkiraan kebutuhannya pun masih di bawah perkiraan produksi, sehingga secara normatif harganya bisa relatif stabil. Pemerintah bahkan menjadikan opsi impor sebagai upaya terakhir untuk memenuhi stok komoditas pangan yang tersedia cukup untuk bulan puasa dan bahkan hingga hari raya lebaran. Kenyataannya, gejolak harga komoditas pangan di sejumlah daerah tetap terjadi. Pasokan yang tersendat masih menjadi alasan utama para pedagang untuk meraup untung lebih banyak. Padahal keamanan pasokan demi harga yang stabil sudah disikapi sekaligus dijamin jauh-jauh hari. Kabinet kerja hingga harus bertemu untuk membicarakannya bersama Presiden dan Wakil Presiden dua pekan celang bulan puasa. Lantas apa sebenarnya yang menyebabkan harga bawang merah dan komoditas pangan lainnya terus naik di tengah stok yang cukup? Benarkah para pedagang Aji Mumpum dengan momen celang puasa dan hari raya lebaran ini? Kita akan membahas gejolak harga komoditas pangan bersama dua narasumber yang sudah hadir di Studio Berita 1 pagi ini. Ada Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian, Pak Sputnik Sujono dan sudah hadir juga perwakilan dari Asosiasi Pedagang di Pasar Induk Ramadzati, Hasan Kudri. Dan kami juga akan mengundang Anda untuk melakukan interaktif dalam dialog pagi ini. Saya ke Pak Hasan Kudri. Pak Kudri, ini kalau kita bicara soal pangan, jelang, ini sebetulnya kalau pangan itu bukan hanya jelang Ramadan, biasanya juga akan naik turun seperti itu. Tapi untuk saat ini, apa yang menjadi penyebabnya sebetulnya? Terutama bawang dan cabai merah untuk saat ini. Itu yang banyak sekali terlalu volatile seperti itu bergerak. Apa yang penyebabnya menurut Anda? Ya, karena tadi, supply dan demand. Supply dan demand, artinya supply-nya berkurang, sementara demand-nya itu tinggi. Ya. Kalau kita bicara supply, artinya memang pasokan kurang atau... Kalau memang ada kenaikan harga, sudah pasti supply-nya berkurang, demand-nya bertambah. Tapi kalau pada saat supply-nya mencukupi, saya rasa tidak akan ada kenaikan. Untuk yang terjadi saat ini? Cukup semuanya. Semuanya cukup? Semua cukup. Apa yang menyebabkan harga naik? Kalau kita lihat laporan dari kemarin lah misalkan, itu kan harga cabai merah misalkan naik, bawang merah juga naik. Ini apa penyebabnya menurut Anda? Sebetulnya sendiri harga sudah hampir 2 minggu ini, ke 3 minggu ini sudah turun, Pak. Sudah turun, ya? Sudah turun. Kita jual per hari ini sudah flat. Jadi, tidak ada gejolak dan tidak ada kenaikan harga yang signifikan. Malah kita jual itu memang dari hari ke hari ya, dengan harga yang tetap. Itu yang dijual sama Pak Hasan Kudri mungkin? Ya, sama. Karena memang ini market, kan? Karena ini memang market. Bagaimanapun juga market yang menentukan harga. Bukan kami. Kami hanya mempunyai barang, mereka yang menilai harga tersebut. Dan penilaian harga tersebut oleh market, memang tidak ada gejolak harga, gitu Pak. Ya, oke. Ini kan menarik sebetulnya, Pak Sputnik, kalau kita bicara soal bawang merah kemarin sempat, bahkan di rapat terbatas. Itu akan impor, gitu. Karena melihat harga di pasaran itu naik, gitu. Luar biasa. Nah, ini menurut Anda apa yang terjadi? Ya, pertama, ini memang dampak daripada, kan, namanya situasi menjelang permadan dan hari besar. Pasti, ya? Itu di mana-mana. Saya pikir supply demand. Orang pedagang pasti melihat itu. Ya, supply demand. Demandnya pasti tinggi, jelas itu. Ya, pada saat menjelang ini pasti tinggi. Itu saya pikir juga menjadi faktor. Tapi, yang agak sedikit kita kaget, memang posisi saya melihat April, memang April, ya, Maret-April itu agak-agak sedikit, agak sedikit flat, agak sedikit berkurang. Sehingga ada tren naik. Itu yang menyebabkan kita, semua pemerintah mungkin ragu, ya. Khawatir jangan sampai tren ini terus menembus angka di atas 27, misalnya. Ya, ada batasan selling price yang maksimal. Tapi, Alhamdulillah, ternyata kan Juni ini kita tahu bersama di semua daerah panen. Ya, bahkan punca panen Juli nantinya. Bahkan impor juga nggak jadi, ya. Ya, Insya Allah. Pokoknya, Insya Allah lah. Kalau dari supply kita, dari sisi Kementerian Pertanian, Insya Allah kita. Ini bulan-bulan ini masih bulan baik. Bulan-bulan Juni ini, ya. Juni, Juli, Agustus, September itu masih safety. Oke. Biasanya nanti di bulan musim hujan, November. Ya, Oktober, November, Desember itu agak sedikit berkurang. Ya. Nah, ini kalau kita bicara soal supply, harapannya kan memang tercukupi. Tapi kalau misalkan kita bicara bahwa jelang bulan Ramadan itu harga pasti naik karena demand yang tinggi, tapi harapannya kan juga nggak misalkan dari Rp20.000 misalkan, jadi Rp40.000 misalkan. Atau bahkan capi sempat sampai Rp80.000 misalkan. Seperti itu kan, apa ya, sulit untuk diterima oleh siapapun gitu. Nah, ini gimana menurut Anda? Saya melihat itu juga, saya juga langsung ke lapangan sidak. Ya, menarik tadi, memang benar itu. Jadi, artinya, apa, ada anomali ya, artinya bahwa Tata Niaga ini kan tadi, beliau juga Pak Hasan Kutri pasti memahami. Kalau beliau ini langsung ke pada pemindahan kelompok, tapi tidak banyak orang yang langsung, banyak ada rantai Tata Niaga, ada penebasnya, ada pengumpulnya, ada, ya, sampai kepada penjual nanti, retail itu. Ini bisa 4, bisa 5 gitu kan. Masing-masing ini kan punya delta margin. Delta margin inilah yang kemudian, jadi 200 persen daripada harga yang ditimulai petani gitu. Itu itu mungkin. Ini rantai distribusi juga terlalu panjang, itu yang pertama ya? Rantai distribusi. Oke, kalau dari pedagang sendiri, ini kan biasanya, ya, banyaklah harga-harga yang meningkatnya, bahkan bukan hanya 100 persen, 200 persen, bahkan 400 persen, itu sempat kejadian. Nah, ini gimana kalau menurut pedagang, supaya ini tidak terjadi dalam tahun ini, misalkan jelang Ramadan ini? Kalau untuk menaikan harga, tadi saya kembali ke awal, sesuai tadi dengan suplai barang tersebut, selama suplai barang itu terjamin, saya rasa harga tidak akan ada kejelang. Tidak akan ada kejelang. Anda menjamin itu? Pasti, Pak. Dan memang cenderung menurun, kan? Untuk saat ini? Sudah menurun, dari sejak seminggu lalu lah. Tiga minggu ya, Pak? Saya melihat ada tren yang cenderung menurun, harga itu. Oke. Nah, itu dari segi suplainya, gitu. Tapi kan pelaku pasar itu, artinya pedagang kan bukan hanya seperti Pak Hasan Kudri, gitu. Itu kan menjadi masalah juga. Apakah, ya seperti kemarin, misalkan Wagup itu melakukan, apa namanya, Sidak. Sidak lah seperti itu. Sampai mengatakan spekulan sama tengkulak, itu jangan main-main. Bahkan mereka juga, apa namanya, untuk, apa namanya, mereka akan melakukan operasi pasar. Bukankah ini juga banyak pelaku-pelaku pasar yang dalam tanda kutip nakal Pak Hasan Kudri? Nah, ini gimana menurut Anda? Justru saya bingung, nakalnya seperti apa? Kita bicara nakal itu seperti apa. Kenapa? Karena kami pelaku pasar, sesuai dengan pasokan barang yang masuk, dengan harga tersebut lah, kita akan memberikan harga yang harus dijual. Iya. Kalau nakal, saya rasa, enggak ya Pak ya. Ya mungkin pada saat itu, ada kekurangan barang, dan memang ada gejulak harga, dan itu saya rasa pantas. Itu pantas ya? Pantas. Bukan karena ada misalkan, Tidak ada, tidak ada yang namanya nakal, spekulan seperti itu. Spekulan, spekulan saya rasa, kalau untuk komoditi agak riskan Pak. Karena apa? Setiap pagi, kalau kami masuk barang, mau itu tiga atau dua mobil per satu orang, itu dalam waktu lima, sepuluh menit kita harus jual habis. Harus jual? Harus jual habis. Karena resikonya tinggi, dia susutnya besar, makin lama dia akan makin rusak, kondisi bawang tersebut. Jadi apa yang masuk di spekulasi, jadi agak berat gitu Pak. Artinya sebetulnya Anda bisa meyakinkan, bahwa yang namanya spekulan, terus apa namanya, tengkulak seperti itu. Enggak ada. Itu enggak ada ya? Kalau mungkin ada tebasan dari petani, petani punya satu bahu, dinilai misalkan satu tebasan dengan ton aset sekian, ya itu normal. Oke. Itu normal. Ini kalau semua grosir kayak Pak Hasan Kudri, bagus ini. Iya, harapannya ya? Iya, harapannya begitu. Tapi kan ternyata tidak hanya Hasan Kudri ya? Nah, itu dia. Itu yang beliau-beliau, ini kan pencitraan, memang beliau begitu punya. Punya visi ya? Nah, visinya sih. Nah, ini kalau dari kementeran berarti punya data juga, bahwa sebetulnya banyak juga. Ya tadi, saya ke Banyuwangi, saya langsung sidak lapangan. Ke petani Rp12.000, saya tanya, jual ke mana? Ke Bali. Berapa harganya di Bali? Cabai rawit merah? Rp40.000. Jadi menurut saya ya, tidak fair ya, artinya terlalu, delta margin terlalu tinggi. Itu maksud saya, sehingga tadi kita ternyaga. Saya sangat mendukung beliau ini, kalau beliau kan langsung dihulu, dia membina suplai chainnya dibangun dari kelompok tani. Itu bagus. Itu juga memotong. Tapi tidak bisa juga dia berbuat macam-macam, karena pasar itu kan siapapun boleh berhak untuk melakukan usaha. Ya, ini makanya, apa namanya, Wakil Ketua DPR itu, Fadli Zon bilang bahwa, pemerintah itu jangan meliberalkan harga-harga di pasar. Harus ada semacam patokan harga eceran, seperti itu. Itu sampai dikatakan seperti itu. Nah, ini harga kemarin, misalkan Pak Spotting, mungkin bisa dicek. Di Riau, harga bawang merah itu, dari Rp12.000, itu kemarin itu menjadi Rp26.000. Ini, padahal suplai kan saat ini sebetulnya sedang cukup, kan? Ini apa yang terjadi menurut Anda? Ya, tadi itu saya bilang, kembali lagi, ini kan pertama, namanya pedagang melihat momennya, peluang, ini kan kebutuhan pasti banyak, meningkatlah permintaan, dimaninya banyak, dimaninya. Kalau suplainya juga nggak nambah-nambah, tadi Pak Kondri bilang, ya tidak nendang juga. Jadi memang harus, kalau begitu memang harus ada operasi pasar. Saya terus terang, sejak Pak Menteri turun ke Kelamanjati, saya sudah konsolidasi dengan Bulog, akan lakukan langsung penjualan di retail. Langsung? Ini semacam operasi pasar? Operasi pasar, dengan harga Rp17.000 tadi, itu di pasar Jati Negara, Rawasari, Kalender, Kebayaran Lama, Palmera, sampai dengan Depok Satu lah. Jadi artinya ada 12 titik, yang kita lihat itu agak tinggi, kita akan masuk di situ. Jadi tidak hanya di Kelamanjati. Jadi ini akan ke pasar-pasar? Sudah, sudah kita mulai, mulai hari Senin kemarin. Sudah turun 12, jadi bukan di Kelamanjati saja. Jadi langsung, karena memang faktanya, di Kelamanjati juga, kemarin saya nampingi ketua DPR RI, itu misalnya 23, 24. Di ECBD, BSD, yang modern, BSD modern, itu sudah masih di atas 34, dan sebagainya. Oke, artinya memang harga ini tidak stabil juga sebetulnya untuk saat ini? Ya, kembali lagi. Tadi Pak. Tidak usah di Kelamanjati saja, di tempatnya beliau lain, tempat saya lain, tempat, itu bisa. Di satu pasar? Satu pasar. Saya dapatkan. Nah, ini maksud saya yang ingin saya katakan sama Pak Hasan Kudri. Ini kan, ini Pak Hasan Kudri seperti itu, tapi ya itu. Ya, apa namanya, makanya Pak Wagup juga bilang, Spekulan sama Tengkulak nih, inilah apa namanya. Kalau misalkan memang harga masalah tinggi di sini, kita jual meskipun satu tempat tiba-tiba berubah harga, satu dengan yang lainnya, itu karena kualitas, Pak. Ya, mungkin barang saya lebih jelek. Barangnya mereka lebih bagus. Ya, mungkin harganya bisa lebih tinggi. Memang. Karena kondisi sekarang, bawang yang cari untuk kualitas bagus, super itu sulit. Baik, Pak Hasan Kudri kita jadilah sebentar. Kita akan sambungin di second berikut Pak Sputnik.